Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman, semuanya hari ini saya akan mencoba sharing bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom tanpa terbatas waktu. Biasanya kalau basic kita menggunakan Zoom itu hanya bisa 40 menit, lalu berhenti dan kita lanjut lagi. Akan tetapi hari ini saya coba sharing supaya Zoom tidak terjedak 40 menit, bahkan bisa sampai 24 jam. Nah, langsung saja saya sharing bagaimana caranya. Yang pertama adalah silakan Bapak, Ibu, buka aplikasi atau software Chrome-nya atau Mozilla atau lainnya. Nah, di sini yang pertama kita tidak menggunakan email kita, tetapi kita menggunakan email dari 10minutemile.net. Kita buka 10minutemile.net. Di sini sudah terlihat, kita enter. Di sini kita sudah dibuatkan email oleh email 10 menit. Di sini ada timernya, sisa waktu kita 9 menit 37 resik. Di sini kita bisa alih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, namun familiar mungkin untuk web dan lainnya kita menggunakan bahasa Inggris. Kadang-kadang rancu hasilnya kalau diterimakan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah nampil email-nya, yaitu IPG sekian. Saya tidak perlu bacakan, namun di sini sudah muncul. Nah, cuman di sini ada OOPY. Nah, yang kita cari di sini adalah ZZRG. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, di sini ada refresh, ada give me 10 more minutes. Nah, ini ibu atau bapak, teman-teman, klik get another email address. Jadi, kita meminta email yang lainnya. Jadi, kita klik sini. Ini kita dapat email, tapi yang lainnya ya. caoo.com. Kita minta lagi. Sampai muncul email yang seperti ini ya, bapak, ibu. Ada email. ZZ at ZZRGG.com. Nah, setelah kita mendapatkan email ini, nah, di sini ada kolom Inbox. Nah, email-nya langsung masuk di sini. Jadi, kita jangan close bagian ini. Kita buka tab yang baru. Terus, kita buka Zoom-nya. Zoom Us. Send out free. Di sini kita bisa daftar ulang menggunakan email yang tadi. Nah, isi datanya mangga, ibu pakai data yang ibu pribadi mangga atau yang lainnya. Misalkan saya pakai ini Januari. Tahun 17, misalnya. Usahakan tahunnya di bawah tahun 90. Jadi, tahun 80-an. 19. Ini sekarang 8. 7. Kita continue. Di sini baru Zoom-nya minta email. Nah, kita ambilnya email-nya yang di sini. Copy to clipboard. Kita copy. Dan kita paste di sini. Paste di sini. Baru send out. Nah, Zoom mengirim email ke email ZZRG kita. Jadi, kita buka sini. Balik lagi. Kita lihat di inbox-nya. Sudah masuk email-nya. Ada Zoom akun. Akun. Oke, kita klik di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini sebelumnya sudah ada namanya. Karena saya sudah mendatakan akun ini. Kita klik di sini. Hai langsung kita buka aplikasi Zoom-nya Hai eh ingin ini sudah ada atau nanti ibu bisa ibu bapak bisa di copy paste dari email yang kita dapatkan tadi ya Hai eh kita segini Hai nah disini kita bisa pakai ski schedule ini sudah ada schedule sebenarnya Maya cuman kita bisa dibikin schedule ulang nah eh silahkan namanya apa saja disini niting eh Hai pink kerja misalnya Hai tanggalnya silahkan diisi kapan mau 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 mulai meetingnya jam berapa disini silahkan nah bedanya nah disini kita bisa atur set waktu sampai 24 jam disini dengan email yang tadi kita bisa sampai 24 jam silahkan 24 jam atau 10-11 jam nah silahkan dipilih eh Jonathan yang bangkok mungkin ini bisa kita abaikan yang kita atur disini durasi waktunya ya oke Hai ini kalau mau settingan lainnya kalau sudah tinggal kita bikin anda kemudian 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 couldianya hai 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 nanti kalau sudah terschedule nanti lihatnya bisa kita lihat di meeting sini nah ada di sini daftar meeting kita mau pakai yang mana tinggal kita start buat meng-invite ke teman-teman silahkan copy atau copy langsung tes bisa di WA atau yang lainnya atau nanti meeting ID nya ada di share ke mahasiswa oke kita coba seperti itu ibu bapak mangga silahkan dicoba mudah-mudahan berhasil gitu ya saya juga kemarin beberapa kali hampir setiap pertemuan saya pakai ini jadi tidak terjadah waktu Alhamdulillah tidak terjadah waktu jadi sesuai dengan jam 4 jam sampai 7 jam itu bisa saya pakai baik terima kasih mudah-mudahan bermanfaat videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh